Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bahas mengenai permasalahan pemasangan bluetooth karena banyak yang komentar masuk komentar masuk mengenai bluetoothnya sering mati padahal di 12V kali ini kita contohkan untuk pemasangan di trabu beda lagi kalau kita pasang di adapter, adapter kan jelas 12V meskipun itu berapa hampir kan, tetap 12V keluarannya, beda lagi kalau trabu kalau trabu itu pemasangannya kayak gini ya, ini saya contohkan trabu yang bukan CT ya, atau saya bilang ini trabu 0 karena bukan CT oke, kita gunakan 12V kalau pemasangannya ya sama saja ya untuk diodanya yang plus dan min meski kita tambah elko ini ya kalau kita pasangi elko kayak gini kenapa kita pasangi elko kayak gini ya ini elko ibarat tandon ya karena tegangan dari trabu itu bisa saja drop tidak stabil ya kadang naik di 12V kadang bisa turun kadang bisa naik di atasnya 12V atau 13V 14V ya tergantung jenis trabu atau kualitas trabunya kebanyakan di pasaran trabunya ya kualitas biasa biasa saja makanya kita pasangi sebuah elko sebagai tandon ya sebagai tandon apabila tegangan menurun kita tes ya kita tes setelah kita pasangi diodak kayak gini dan kita tambahin elko itu hasilnya bukan di 12V lagi kayak gini aja kita cek oke kita lihat di apometer digital ini ini sudah tegangan mencapai 15,39 anggap saja 15,5 ya kayak gini beda lagi kalau belum melewati elko kita setting di AC ya karena ini sudah kita pasangi elko kayak gini ini tegangan dari trabunya 11V nah ini kan dikatakan drop bukan 12V lagi ya padahal kita pasang di 12V hasil pengukurannya malah di 11V ya makanya kita pasangi elko ya kalau kita pasangi elko malah naik di 15V oke oke 15V ini malah naik lagi 15,41 ya kalau ini kalian pasang langsung ke bluetooth ini ya kan ini bluetooth 12V ini otomatis tidak akan lama akan mati karena kelebihan tegangan yang dibutuhkan yang dibutuhkan cuma 12V stabil kalian pasang model kayak gini ini sudah keluaran 15V ya makanya ICLM ini ini tidak akan kuat karena ICLM ini sanggup menahan beban itu diantara 50% dari nilainya ya bisa dari 9V maksimal 12V kalau lebih biasanya ICLM ini agak panas atau bisa juga kalau kualitas ICLM-nya buruk itu bisa mencapai maksud saya bisa sangat panas ya makanya tidak akan kuat putus akhirnya dan menyebabkan matot dan kalau solusinya kalau kalian pakai trafo kayak gini ini tidak kita bahas pakai adaptor ya tapi pakai trafo kita membutuhkan bantuan lagi yang ICLM 78 12 nah ini tetap pemasangannya kayak gini cuma kita tambahin dengan IC penyetabil ya biar tegangan 15V tadi kalau kita melewati elko ini kan kita ukur 15V caranya kita pasangi dengan ICLM 78 12 ya oke disini ada 3 kaki kaki 1 kaki 2 dan kaki 3 ya ini ya oke kaki 1 ini adalah input 12 polnya atau input dari plus dari elko ini dan kaki 2 ini adalah negatif dari elko dan kaki 3 ini outputnya ya ini sudah sudah dikeluarkan 12 penyetabilnya ini hasil penyetabilannya di kaki nomor 3 nah caranya kayak gini kaki nomor 1 adalah plus kita pasang di plus kaki nomor 1 kaki nomor 2 ada di negatif elko oke sudah kalau sudah kayak gini kita coba ukur dengan apometer apa hasilnya tadi kan kita ukur di 15 ya ini ini dari elko tadi keluaran di ini sekarang turun 14,89 anggap 15 ya oke kelihatan kalau sudah melewati ICLM 78 78 12 ini ini sudah menjadi 12 volt oke untuk lebihnya ini kita anggap di 12 volt karena lebih sedikit oke kalau tanpa melewati IC ini ini tetap di angka 14 15 volt lah ini katakan 15 volt kalau dari dari trafonya sendiri ini mengeluarkan tegangan di 11 volt AC karena belum melewati dioda kalau sudah pemasangan kayak gini baru kita pasangkan bluetooth ya bluetooth di kaki di kabel minnya ini bluetooth nya ini kita taruh pada negatif elko kayak gini dan untuk yang positif ini ada di kaki nomor tiganya ICLM ini ingat jangan sampai terbalik kalau pemasangan terbalik bisa jadi ICLM putus kayak gini ya oke langsung saja kita colokkan memasang ICLM kayak gini ini sudah 12 volt stabil ya karena sudah dibantu dengan elko elko tadi kalau tanpa melewati ICLM itu terukur 15 volt terus disetabilkan menjadi 12 volt lagi oleh ICLM 780 78 12 nya maaf langsung disalurkan ke bluetooth kenapa disini ada dihentikan lagi oleh atau distabilkan lagi oleh ICLM 7805 nya kayak gini ya jawabannya kalau kalian kan bluetooth ini memerlukan cuma memerlukan 5 volt saja 5 volt ini aslinya 5 volt DC kenapa disini ditulis 12 volt itu untuk menjaga tegangan biar tidak drop pada saat kita memakai flash disk ini flash disk kalau flash disk model kayak gini ini kan flash disk patent ada juga yang flash disk pakai memory dislot pakai memory ada yang patent gini kalau flash disk patent kayak gini ini juga memerlukan tegangan tegangannya diantara 5 volt sampai 6 volt ini kalau kalian pasang di 5 volt tanpa di elko ini 5 volt katakan terus tanpa melalui ICLM ini ini kadangkala tegangannya itu drop hidup bentar mati lagi hidup bentar mati lagi karena ini juga memerlukan tenaga jadi kurang kuat oke paham pernah juga saya pakai yang 5 volt tanpa melalui ICLM ini kita stabilkan kayak gini langsung tegangan 5 volt kadangkala kalau kita gunakan flash ini hidup bentar mati lagi hidup bentar mati lagi itu solusinya oke terus kalau kita pakai yang katakanlah tanpa melalui ICLM 7812 ini kita gunakan yang ukuran 9 volt kayak gini ya ini 9 volt disini ada 9 volt oke itu bisa saja tanpa kita gunakan IC penyentabil ini keluarnya juga 12 volt nanti ya cuman trafo ini biasanya itu tegangannya drop kalau di 9 volt nanti bisa 12 volt katakanlah ya terus kalau ini drop itu bisa akan turun makanya tidak akan stabil ya ini karena 12 volt nya bisa turun bisa naik bisa turun bisa naik tidak akan stabil dan mempengaruhi kualitas suara juga keawetannya terus kalau kita tanpa melalui tambahan elko anggap saja elko ini sebagai tandon air kita ibaratkan sebagai tandon air kalau air itu dari kran kita tampung di wadah bak itu ya anggap saja ini penampungan kalau kita butuhkan air meskipun kran itu keluarnya kecil kan sudah ditampung di air di bak penampungan itu itu kan tetap stabil meskipun dari sumbernya itu kecil atau mengalami drop atau mengalami sumbatan atau apalah tapi tegangan masih tersimpan di elko ini fungsinya elko sekian dulu apabila ada pertanyaan karena banyak sekali yang komentar masuk mengenai sudah dipasang di 12V tapi masih tetap rusak ini sudah saya lakukan berulang kali dan bluetooth itu tetap aman karena kita cara pasangnya itu benar ya kalian juga bisa pasang simetris kayak gini kalau simetris ini bisa kalian pakai yang trafo simetris nanti bisa juga keluar keluarannya itu ada yang single kayak gini ada yang simetris ya nanti kalian bisa pakai yang setengah gelombang juga bisa oke sekian dulu apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar nanti kita jawab semampunya ya kalau dirasa bermanfaat ya like dan subscribe bisa sangat membantu agar bisa kita jelaskan lagi permasalahan kalian ya untuk masalah pemasangan bluetooth atau kerusakannya ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh